Intro Rencana PT Bali Terutur Island Diplopmen PT ID membuka mulut kanal di pantai utara yang sempat tertunda akhir terrealisasi. Pembukaan mulut kanal sepanjang 37 meter dilakukan setelah akhirnya warga sepakat untuk menerima pembukaan kanal. Hanya saja sejumlah warga khususnya nelayan tetap menyayangkan pembukaan kanal dilakukan sebelum dipenuhinya syarat perjanjian kesepakatan resmi yang diminta oleh warga. Bersama warga desa serangan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Bali kembali melakukan pertemuan dengan pihak PT BTID untuk membahas masalah pembukaan mulut kanal di pantai utara serangan. Meski warga serangan sempat menolak pembukaan kanal, akhirnya mulut kanal dibuka juga. Hal tersebut terlihat dari dilaksanakannya prosesing ruak atau upacara izin pembukaan kanal secara niskala. Walaupun warga sepakat untuk menerima pembukaan kanal tersebut, hanya saja sejumlah warga tetap menyayangkan kegiatan ini dilakukan sebelum dipenuhinya syarat kesepakatan perjanjian resmi yang diminta warga. Perwakilan layan Nyoman Loke mengungkapkan pihak BTID bersikeras untuk membuka mulut kanal tersebut. Pihaknya sebagai warga serangan sudah dua kali melakukan audiensi dengan wali kota Denpasar untuk mediasi namun hasilnya nihil. BTID tetap bersikeras membuka kanal karena mereka memiliki izin prinsip dari kota Denpasar dan amdal dari provinsi. Sementara itu Sekretaris DPC HSNI Cabang Denpasar Wayanturut mengatakan, pada intinya masyarakat serangan sangat mendukung adanya pembangunan di desanya termasuk pembangunan yang dilakukan PT BTID. Hanya dalam hal pembukaan kanal, pihaknya meminta kepada BTID agar ada akses jalan menuju pantai. Penjaga saya, masalahnya kita sebenarnya menginginkan adanya koordinasi yang intens dan walaupun sudah pernah diadakan koordinasi yang sifatnya sering, namun itu tidak pernah terrealisasi. Karena kita sebagai masyarakat mengharapkan agar adanya harmonisasi antara investor dalam hal ini PT BTID dengan masyarakat serangan. Terutama di mana terkait dengan rencana pembuka mulut kanal tersebut, bahwa kita menginginkan agar ada, sebelum melakukan kegiatan atau tindakan harus ada kesepakatan bersama antara PT BTID dan masyarakat serangan. Sebenarnya ini Pak, kita selaku masyarakat serangan, bukannya priori, kita setuju. Satu. Yang kedua, sebelum pembukaan kanal ini, kami kepingin ada kesepakatan. Karena kami mempunyai masyarakat nelayan yang bergerak atau yang berusaha di tanah timbul. Ini perlu digarisbawahin, kami berjuang bukannya menyerobot dari reklamasi PT BTID itu sendiri. Kami perjuangkan adalah tanah yang timbul dengan sendirinya. Lurah serangan Wayan Karma mengatakan warganya yang terdiri dari Tujuh Banyar, sekitar 75 persen berprofesi sebagian nelayan. Oleh karena itu, pantai menjadi sangat penting bagi warganya. Pihaknya berharap kepada PT BTID, akses ke pantai masih tetap dibuka dan dibuatkan akses berupa jembatan. Dalam kesempatan itu pula, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Bali, Manu Mudita berharap pembukaan kanal pantai utara serangan tidak sampai merugikan masyarakat, khususnya para nelayan. Pemerintah diminta untuk turut memantau perkembangan pembukaan kanal tersebut, sehingga ke depannya tidak terjadi ketimpangan. Ini sudah dimediasi oleh Dewan, Pak Mandira, Pak Wakil Dewan Kota dan Pasar, Pak Woyan Mandira. Jadi pada prinsipnya, kesepakatan itu siap. Nah, dilakukan dulu. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada pekerjaan. Di pesisir itu, kita lihat dari pertama pulau serangan ini adalah pulau, termasuk pulau-pulau kecil. Nah, itu terkait dengan apa yang terjadi di pantai ini, tentunya kita mengacu kepada undang-undang. Yang pertama, tentang undang-undang pesisir dan pulau kecil, tentunya pesisir dan pantai itu perlu diamankan untuk kepentingan publik. Yang kedua, terkait dengan undang-undang pemberdayaan masyarakat, itu juga bagaimana tempat publik ini, tempat publik ini bisa mensejahterakan masyarakat. Warga meminta Woy Kota Raimantre turun tangan karena desa serangan bernaung di bawah pemerintah Kota dan Pasar.